Halo semuanya, saya guru Sheila. Hari ini kita akan belajar tentang kumpulan. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa sistem keletal manusia dibuat dari kumpulan dalam badan. Kita membutuhkan sistem keletal kita untuk mendukung kemampuan dan melindungi organ utama. Hari ini kita akan belajar tentang kumpulan berbagai kumpulan kita. Apakah anda pernah menikmati bagaimana kita bisa menggabungkan kumpulan kita, kumpulan kita, kumpulan kita, atau kumpulan kita? Kita harus tahu bahwa kumpulan adalah kumpulan untuk semua jenis bergerak terhadap kumpulan kita. Kumpulan adalah kumpulan di mana dua atau lebih banyak kumpulan bergabung. Kumpulan kumpulan bergabung, membiarkan kumpulan bergerak. Ada sekitar 400 jenis bergabung dalam badan manusia. Namun, jenis bergabung sekarang diklasifikasi menjadi tiga jenis bergabung yang penting. ibangnya bernilai, fibrin, kertialis dan synovial. Jenis fibrin yang bergerak diperlukan. Jenis synovial yang bergerak diperlukan. moveable and the cartilaginous joint exhibit a range of mobilities so let us go through the function of joint in our body joints allow movement and flexibility of the body it helped us to do activity like dancing playing football and so on the joint at the neck makes turning and rotation of the head position the joints at the shoulders hand and backbone make movements of the upper body the joints at the shoulders allow the arms to move back and forth to the side or to make rotation the joints at the knee and hips allow the legs to bend and straighten this is the end of our lesson I hope you can understand and please complete the worksheet given thank you